Halo, saya Putri. Sekarang kalian sedang menyaksikan Gogo Mr. Crab. Pada video kali ini, kita akan membuat origami bunga yang mudah dibuat. Bagaimana prosesnya? Yuk, simak video berikut ini. Untuk membuat bunga tulipnya, siapkan kertas origami dua warna dengan ukuran 15 x 15 cm, lalu lipat seperti pada video berikut ini. Terima kasih telah menonton! Kemudian, lem bagian ini menggunakan lem kertas. Untuk membuat tangkai bunganya, siapkan kertas origami. Dengan ukuran 10 x 20 cm, lalu lipat seperti pada video berikut ini. Jangan lupa, rekatkan bagian ini dengan selotip. Kemudian, lem bagian ini menggunakan lem kertas. Untuk membuat daunnya, siapkan kertas origami dengan ukuran 10 x 10 cm. Untuk langkahnya, kalian bisa lihat video berikut ini. Jangan lupa, rekatkan kertas origami dengan ukuran 10 x 15 cm. Rekatkan bagian ini dengan selotip. Selanjutnya, untuk membuat variasi pegangan buket, kalian siapkan kertas kado ukuran 14 x 20 cm dan ikuti langkah berikut ini. Jangan lupa, rekatkan bagian ini dengan selotip. Kemudian, untuk pelapis buketnya, kalian siapkan kertas kado sesuai kebutuhan dengan ukuran 35 x 24 cm dan ikuti langkah berikut ini. Agar buketnya lebih cantik, selanjutnya kalian siapkan plastik kado transparan bermotif dengan ukuran 40 x 24 cm dan buku seperti pada video berikut ini. Untuk membuat variasi daun atas, kalian siapkan kertas origami dengan ukuran 5 x 15 cm dan ikuti langkahnya ya. Untuk mempercantik buketnya, kalian bisa tambahkan kartu ucapan di atas buketnya. Buket ini bisa digunakan untuk souvenir ulang tahun, souvenir pernikahan, wisuda atau pelulusan sekolah, dan lain-lain. Perlu kalian tahu, buket ini ternyata bisa dijadikan peluang usaha lho. Apa kalian tertarik? Jadi ini buket yang sudah kita buat ya guys. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.